A.R. yang sesuai dengan yang diikuti. Klik W.E.B.I.N. A.R. yang sesuai pilihan, pastikan sudah daftar ke Panitia terlebih dahulu. Klik Minta Akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses. Klik Masuk bagi yang sudah memiliki akun klik daftar apabila belum memiliki akun satu orang satu akun dipakai untuk selamanya. Masukkan email terdaftar kata Sandi dan kode KAPCHA sesuai. Tampilan dari website yang sudah login dengan akun yang sesuai. Cari pembelajaran dan klik W.E.B.I.N. A.R. yang sesuai dengan yang diikuti. Klik W.E.B.I.N. A.R. yang sesuai pilihan, pastikan sudah daftar ke Panitia terlebih dahulu. Klik Minta Akses dan tunggu sampai admin LMS memberikan akses. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya share seperti biasa di laman LMS ke Kemenkes. Jangan lupa sekali lagi teman-teman. Minta Aksesnya hari ini saya dawakan supaya di LMS ini tidak ada kendala ya teman-teman. Jadi verifikasi bisa langsung diberikan sehingga materi bisa kita dapat dan kita baca langsung. Oke, saya akan langsung mulai saja webinar kesehatan siang hari ini. Dan mohon izin kepada seluruh Panitia dan seluruh rekan-rekan serta tamu dan pemateri yang sudah hadir. Acara webinar kesehatan akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dr. Andreas Budi Wijaya, Magister Biomedic, spesialis anak. Lalu yang kedua, kepada yang terhormat Ibu Umuditya Erliana Satyana Gisi, Magister Sains, PSC. Dan kepada yang terhormat seluruh Panitia Indonesian Medical Center, beserta seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan, tenaga sejawat di seluruh Indonesia dan di seluruh profesi yang sudah hadir dalam webinar kesehatan kali ini. Yang pertama-tama, teman-teman, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan Ramadan karunianya semata, kita dapat hadir serta berkumpul melalui Zoom meeting hari ini. Seperti biasa, saya akan buka dengan pantun ya, teman-teman. Kalau di Malang ini panas banget ya, saya punya pantun buat di Malang yang lagi panas, mungkin di teman-teman yang lain hujan atau gimana, saya nggak tahu. Jadi pantunnya kayak gini belum cakep, Kak Fidan ngelami. Waduh, ini saya belum bilang apa-apa, udah cakep aja. Nasi padang pakai embalah, lebih segar minum es kelapa, walau siang panas membarah, tetap belajar dan berkarya. Perkenalkan, nama saya Bayurama Wicaksana, saya akan menemani Anda semua pada acara siang hari ini sampai sore nanti. Sebagai moderator, sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan 2024. Membangun pola makan sejak sini melalui makanan pendamping ASI bersama Indonesia Medical Center. Oke, mungkin itu perkenalan dan pembuatan singkat dari saya ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu saya ini. Ya, teman-teman, saya Bayu dan saya profesi dari keperawatan. Saya sangat senang sekali siang hari ini ditemani seluruh teman-teman dalam webinar kesehatan kali ini. Oke, dilansir dari website Kemenkes, MPAC merupakan makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi. MPAC adalah salah satu hal yang harus diberikan, karena MPAC ini harus menyediakan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan gisi bayi yang sedang bertumbuh. Walaupun kita tahu nih kalau ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, namun buat bayi ini yang berusia lebih dari 6 bulan, mengumpulkan lebih banyak vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat, atau mungkin zat gisi lainnya. Dan kebutuhan gisi yang tinggi ini tidak bisa hanya dibawakan dari ASI, tapi juga perlu tambahan dari makanan penamping atau MPAC. Nah, kira-kira apa saja sih teman-teman manfaat dari MPAC bagi bayi ini? Nah, hari ini kita juga akan membahas mengenai aspek klinis dan rekomendasi terkini. Selain itu, kita juga akan membahas tentang perkembangan psikologis anak, lalu, dan yang materi yang paling menyenangkan yaitu merencanakan menu, lalu ada juga inovasi produk MPAC, dan yang terakhir, pendampingan efektif bagi ibu dalam transisi dari ASI ke MPAC. Dan hari ini, kita akan ditemani dua pembicara ya teman-teman, yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, pembukaan, yaitu adalah Dr. Andres dan Bu Umu Ditya Eliana. Kalau saya lihat di monitor nih teman-teman, Ibu Umu sebagai pemateri kita yang pertama sudah ada di tempat, saya mohon licin, Ibu, saya akan berikan kasih kos, co-host terlebih dahulu. Iya, sudah. Assalamualaikum dan selamat siang, Ibu Umu Ditya Eliana. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Bayu dan rekan-rekan sejawat kesehatan semuanya. Bumi ada di Malang, Ibu. Saya di Malang. Waduh, panas banget ya, tumben ya, kalau di Malang ya. Lagi cerah ya, Mas, ya. Cerah banget ya, Bu. Ini tanaman saya pucuk merah aja sampai menghitam loh, teman-teman. Itu indikatornya ya, Pak Bayu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ditemani Bu Umu Ditya di materi yang pertama. Sebelumnya benar Bu Umu ya, saya mau isi konfirmasi untuk materi yang pertama akan diberikan Bu Umu ya. Iya. Oke, kalau kita tahu ya, tadi saya dengar beliau meripakan PhD dan Magister dalam bidang gisi nih teman-teman. Dan kalau ada poin dalam webinar kita ini ya, di background saya, ini kita akan bahas nih, seputar, penuh seputar MPAC bersama Bu Umu. Oleh karena itu, langsung saja Ibu Umu Ditya Ardiana, untuk materi yang pertama, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih. Ya, saya share screen dulu ya, saya coba. Oke. Apa terlihat Pak Bayu dan teman-teman? Sudah, terlihat. Oke, ya. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Wah banyak ya yang hadir hari ini. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini perkenalkan, saya Umu Ditya Ardiana, dan mungkin biasanya ada profil singkat nih, tapi karena tadi tidak diperkenalkan, saya perkenalkan saja. Jadi, saya SGZ atau Sarjana Gisi di Universitas Brawijaya, kemudian saya melanjutkan studi di Amerika Serikat untuk S2, S3, dan Registered Dietitian. Jadi, RDN ini Registered Dietitian Nutritionist, jadi kalau ada program profesi untuk dokter, DR, koas, kemudian untuk perawat, nurse, untuk dietitian atau aligisi itu RDN, seperti itu. Dan si LC itu Certified Lactation Counselor, jadi saya juga konselor laktasi tersertifikasi. Harapannya pada hari ini, kita semua bisa belajar bareng, dan sharing ini bermanfaat, dan bisa diaplikasikan di lapangan, baik di rumah sakit, atau di puskesmas, dan juga di praktek mandiri yang Bapak-Ibu sekalian sedang lakranakan, seperti itu. Jadi, seperti yang sudah disampaikan dari Pak Bayu sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perencanaan menu MPAC seimbang. Jadi, kita harus bisa memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa penyapihan, yaitu setelah 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian, bagaimana kita mendampingi ibu-ibu dalam transisi ASI ke MPAC. Karena ini banyak titik latest-nya ya. Sebagai seorang lactation counselor, banyak sekali saya menemukan bahwa setelah periode eksklusif breastfeeding, atau pemberian ASI secara eksklusif secara 6 bulan, ASI saja, nah itu banyak sekali tantangannya dalam pemberian MPAC, seperti itu. Baik yang menggunakan nasi ASI tadi, maupun menggunakan formula, seperti itu. Dan juga inovasi produk MPAC, karena kalau misalnya kita lihat dulu, itu standar, seperti itu ya. Makanan itu hanya seperti misalnya puri, kemudian cincang, kemudian makanan biasa, atau makanan keluarga, seperti itu. Nah, dengan adanya inovasi ini, harapannya mengurangi untuk adanya kesulitan pada saat pemberian makan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang tua yang mengalami kesulitan dalam pemberian makan kepada anak. Apalagi kalau misalnya pada saat proses transisi dari ASI kemudian MPAC, itu kurang baik, kurang smooth seperti itu. Sehingga itu akan bertambak sangat buruk, ya tidak panjang. Bukan hanya pada saat sedang makan di usia 2 tahun pertama, tapi juga setelah 2 tahun, ya, masa toddler, kemudian masa sekolah, seperti itu ya, 6 tahun. Itu sangat berpengaruh, ya, dari adanya inovasi produk MPAC ini sangat membantu sekali, ya, untuk pembentuan zat gisi. Nanti kita akan lihat beberapa contoh inovasi produk MPAC yang bisa kita berikan untuk bayi dan juga anak-anak, ya, di usia 1 tahun ke atas, seperti itu, atau batita, ya, bayi di bawah 3 tahun, seperti itu, atau under, itu bisa membantu sekali, ya, untuk meningkatkan status gisi. Meningkatkan berat badan, mengulai GTM, atau gurakan tutup mulus, seperti itu ya harapannya. Sorry. Nah, jadi tujuannya adalah kita memahami perancanaan MPAC yang seimbang. Kemudian kita mengembangkan produk MPAC itu bergisi, aman, dan disepai anak, serta ada tips praktisnya, ya, untuk menampingi ibu-ibu tadi dalam transisi dari ASI ke MPAC. Nah, yang pertama, kita harus tahu kenapa MPAC itu penting. Yang seperti kita ketahui, memang ini adalah fase kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, ya. Karena apa? Karena sejak usia 6 bulan, sudah mulai tidak bisa dipenuhi lagi. Kebutuhan gisi hanya dengan memberian ASI saja. Sehingga oleh karena itu, 6 bulan persis, ya, 6 bulan 1 hari, kita mulai untuk mengenakan makanan semi padat atau semi solid, ya, seperti itu. Jadi, setelah usia 6 bulan. Nah, konsensus 6 bulan ini sudah ditulis, ya, di dalam suatu konsensus, baik oleh WHO, World Health Organization, maupun Persatuan Ahli Gisi Dunia, atau American Academy of Nutrition and Dietetics, ya, dan juga organisasi profesi dokteran yang lain, seperti dokter of gene, ya, di Amerika, kemudian dokter anak, dan seterusnya, seperti itu. Dan mulai MPAC itu harus tepat waktu, usia 6 bulan. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi status gisi. Kembali lagi tadi, ya, karena ASI saja tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan bayi setelah usia 6 bulan. Seperti itu. Jadi, penting, ya, untuk mengetahui bagaimana MPAC yang tepat. Dan saya yakin pasti beberapa kita sudah tahu, tapi kita juga harus refresh, ya, bahwasannya mungkin ada hal yang kita lupa, karena manusia ini tempatnya lupa, dan ada hal yang baru atau update, seperti itu, ya, sebagai tambahan. Nah, untuk WHO 2023, yang terbaru tahun lalu, memang ASI eksklusif itu selama 6 bulan pertama. Itu yang pertama, ya, jadi pemberian ASI saja, tanpa air putih, ya, yang boleh hanya obat ketika sakit dan vitamin, ya. Contohnya adalah vitamin D drop. Jadi, bentuknya cair diberikan melalui oral atau melalui mulut, ya, satu kali sehari, ya. Itu diberikan kenapa? Terutama pada saat bayi kekurangan vitamin D atau jarang terkena matahari. Jadi, misalnya bayi-bayi yang tidak banyak keluar untuk melakukan kegiatan outdoor, ya, di luar rumah. Atau misalnya kita berpraktek di negara empat musim, ya, seperti pada saat musim salju atau musim bukur fall, itu sudah mulai gelap, ya, Bapak-Ibu semua. Jadi, itu sebabnya kita harus memberikan vitamin D tambahan, ya, pada bayi-bayi yang 6 bulan pertama musim pun ASI eksklusif seperti itu. Nah, setelah itu bayi perlu mendapatkan MPAC untuk memenuhi kebutuhan energi dan gisi yang semakin meningkat. Dan ASI ini namanya saja makanan pendamping ASI. Jadi, ini makanan yang kita berikan, ya, yang semi-solid tadi, kemudian cincang, kemudian makanan biasa, itu adalah pendamping ASI. Jadi, yang tetap yang utama itu ASI. Jadi, memberikan ASI itu tetap yang utama dan makanan ini adalah sebagai pendamping. Seperti itu, ya, sampai benar-benar memang kebutuhan ASI itu dicukupkan, ya, sampai 2 tahun, seperti itu. Nah, bagaimana kita merencanakan menu MPAC seimbang dan bagaimana strateginya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa penyapihan tersebut? Yang pertama, perencanaan menu itu harus lengkap, ya. Artinya apa? Artinya harus ada karbohidrat, sumber karbohidrat di sana, ya, itu contohnya nasi, ada kentang, ada ubi, atau pasta, ya, bisa lupa kayak mie pasta, spaghetti, seperti itu, ya. Kemudian bentuknya juga ada yang seperti makaroni, gitu, ya, yang lebih gampang untuk dipegang, ya, pinch, seperti itu. Karena kemampuan bayi sudah mulai meningkat, ya, dari hanya makan saja, ya, kemudian dia bisa mulai punya gross motor skill, peningkatan motorik kasar, ya, seperti itu. Jadi bayi itu diharapkan bisa makan dengan tangannya sendiri, gitu, ya. Makan kentang, makan ubi, ya, kemudian makan pasta tadi, ya, seperti makaroni, ya, yang bentuknya gampang untuk dipegang. Seperti finger foods, ya, namanya finger, berarti seperti makanan itu bisa dipegang dengan menggunakan jari, seperti itu, ya. Kemudian protein, penting untuk penubuhan, dan sumbernya ada di daging, ikan, telur, kacang-kacangan, ya. Bisa bentuk, ya, tahu, tempe, ya, itu sejenis kacang-kacangan. Kemudian lemak, ya, itu mendukung pertumbuhan otak, ya. Ada di minyak ikan, di alpukat, contohnya, ya. Jadi, atau juga minyak zaitun, ya, ini lupa saya tambahkan. Kemudian vitamin dan mineral. Penting untuk kekebalan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan, karena dia akan membantu untuk proteksi, sehingga bayi itu tidak terjangkit infeksi. Jadi, status gisi manusia itu dipengaruhi oleh nutrien intake, ya, atau apa yang kita makan. Yang kedua, adanya penyakit seperti infeksi. Jadi, kalau ada, meskipun makan cukup bayinya, tapi sering sakit, ya, sering infeksi, seperti itu, misalnya sinusitis di hidung, atau respiratory tract yang lain, atau flu, seperti itu, itu akan menelankan status gisi atau berat badan secara keseluruhan, ya, pada anak, seperti itu. Jadi, penting untuk pemberian vitamin dan mineral, untuk apa? Untuk memperhatahankan dan memperbaiki atau meningkatkan status gisi pada bayi, atau dan anak-anak, seperti itu. Nah, zat besi, yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah tidak bisa dipenuhi secara 100% melalui asli eksklusif saja. Sehingga mulai usia 6 bulan, itu harus memenuhi kebutuhan zat gisi, zat besi, dari makanan, ya, dari eksternal, ya, seperti itu. Kemudian menuhi kebutuhan gisi seimbang, ya, jadi berikan kombinasi, ya, sumber protein, ya, kemudian bisa ditambahkan kaldu, seperti ini, ya, kalau misalnya ingin supaya lebih gurih rasanya, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan minyak zaitun, ya, atau olive oil, atau sayur, atau buah setiap hari, seperti itu. Jadi, gisi harus seimbang, ya. Kecuali ada alergi, ya. Kalau alergi, kita berikan single food. Ya, ada kan yang pada zaman dahulu itu, kita satu, tiga hari sekali, atau satu minggu baru ganti, gitu, single food, seperti itu, ya, itu dulu. Kenapa? Itu hanya untuk bayi-bayi yang mengalami alergi pada makanan tertentu. Jadi, misalnya, ada reaksi alergi, gitu. Ya, kita harus eliminasi, harus hilangkan makanan itu, dan memberikan makanan yang baru secara bertahap, ya. Kalau bayi-bayi yang punya alergi seperti itu, baik dari turunan ayah atau ibunya, itu sebaiknya memang single food lebih dahulu. Tapi, jika dari kedua orang tidak ada, kedua orang tua tidak ada alergi, dan kemudian anak juga tidak memiliki alergi tertentu, maka makanan dengan seperti ini, ya, di sisi seimbang seperti ini, yang dianjurkan, seperti itu. Kemudian, tahapan mengembangannya, jadi, dimulai dengan semi padat, ya, dan halus, ya, seperti puri, gitu, ya. Nanti ada contohnya. Jadi, puri itu bukan cair, ya. Kenapa? Kalau cair itu berarti nanti zat gisinya rendah. Lambung bayi itu kan tidak sebesar lambung orang dewasa, ya. Sehingga makanan kita itu densitasnya, zat gisinya harus tinggi, ya. Nah, jadi, dimulai dengan semi padat dan halus. Contohnya, kalau misalnya kita ada sendok, gitu, ya, dia tidak terlalu cepat untuk jatuh, ya, makanan semi padat seperti itu. Kalau makanan cair, kan, kalau misalnya kita ambil air, kita jatuhkan, langsung netes, ya. Tapi kalau semi padat itu ada waktu jedah antara kita membalik makanan, kemudian menetes. Itu namanya semi padat. Jadi, sebaiknya makanan itu bukan cair atau encer, tapi semi padat, ya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan gisi, seperti itu. Kemudian kita bertahap, ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dimulai dari puri, ya, atau yang benar-benar halus, ya, seperti itu. Kemudian cincang, setelah itu baru makanan biasa, seperti itu. Dan pengembangannya itu harus bervariasi, ya, sama dengan orang dewasa. Pada bayi juga ada rasa bosan, seperti itu. Jangan sampai tiga hari berturut-turut, itu makan ayam, wortel, nasi, gitu. Tiga hari, seperti itu. Jadi, kita harus bervariasi, karena tidak ada makanan yang sempurna di dunia ini, kecuali asih. Asih itu adalah makanan sempurna di dunia ini yang disesuaikan zat gisinya dengan perkembangan bayi dan pertumbuhan bayi, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak ada makanan yang sempurna oleh karena itu. Kita harus memvariasikan jenis makanan dan mengenalkan berbagai rasa kepada bayi, seperti itu. Kemudian bagaimana teknik dan tips-nya dalam transisi dari asih ke mpasi. Nah, jadi dalam pemberian mpasi, itu kita harus pakai jadwal. Jadi, ini adalah usaha untuk mengenalkan bukan hanya makanan, ya, tapi juga kedisiplinan. Bagaimana kita mengenalkan behavior yang baik dimulai daripada saat sedang bayi, seperti itu. Dimulai dari mpasi. Bagaimana anak itu duduk dengan table manner waktunya hanya 30 menit, seperti itu, ya. Jadi, kalau sudah lebih dari 30 menit, makanan itu diambil dan diberikan kembali ketika 1-2 jam ke agih, seperti itu. Itu harus konsisten. Jadi, makan itu harus terjatwal dan waktunya itu harus terkat. Waktu 30 menit cukup, ya. Karena kalau lebih, itu nanti bisa tidak tercapai, ya, apa yang kita harapkan, yaitu memperkenalkan masa transisi ini. Seperti itu. Namanya saja transisi. Jadi, belum sepenuhnya makan makanan padat. Oleh karena itu, tidak terlalu lama, tapi harapannya, ya, itu, bisa tercapai. ZC-nya itu bisa dimakan semua, seperti itu, ya. Jadi, jadwakan pemberian MPAC secara teratur. Makan 3 kali sehari, misalnya. Seperti itu. Kemudian harus sabar, ya. Semuanya, Bapak, Ibu, maupun tenaga kesehatan dalam mendampingi orang tua, itu juga harus sabar dan beri waktu. Seperti itu. Karena sama dengan kita dulu, ya, waktu bayi kita mungkin lupa, gitu. Bahwa kita itu membutuhkan waktu untuk belajar. Seperti itu. Dan bukan hanya belajar makan. Otak bayi itu 2 kali lebih aktif dibandingkan otak orang dewasa. Karena banyak yang dipelajari. Banyak yang harus diserap. Bukan hanya masalah makan, tapi juga, misalnya, duduk, belajar duduk, belajar badan tegak, belajar untuk bisa ke kiri dan ke kanan, belajar berjalan, ya. Jadi, oleh karena itu, kita harus sabar. Karena yang dipelajari bukan hanya makan, tapi juga yang hal lainnya. Seperti itu. Jadi, berikan kesempatan bayi untuk beradaptasi dengan makanan yang baru. Kalau misalnya dia tidak suka, coba lagi. Jadi, kalau di Amerika itu ada Alan Shetter Institute, ya. Nah, itu berdasarkan Alan Shetter Institute, anak-anak atau bayi itu ketika perkenalan makanan yang baru, itu bisa 10-15 kali baru menerima. Jadi, makan itu kan ada prosesnya. Dimulai dari melihat, merasa, teksturnya seperti apa. Membau. Ini buahnya seperti apa. Baru masuk ke mulut. Kalau dia cocok, dia telan. Kalau tidak cocok, dia lepeh, muntahkan. Seperti itu. Jadi, ada masanya. Seperti itu. Jadi, jangan sampai patah semangat, baru dikasih makan satu kali. Oh, tidak suka ini. Kemudian pada saat makan berikutnya itu tidak diperkenalkan. Padahal tadi ya, berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Alan Shetter ya, di Alan Shetter Institute itu, perkenalan itu bisa 10-15 kali ya, Bapak-Ibu semua. Jadi, harus sabar. Kemudian, pengamatan. Jadi, pantau reaksi bayi terhadap makanan baru. Jadi, apakah ada alergi atau intoleransi. Berbeda ya, antara alergi dan intoleransi. Kalau intoleransi itu, pada titik tertentu, dia masih bisa. Tapi kalau alergi, sedikit saja dia sudah bereaksi. Reaksi anafilaksis, misalnya sesak nafas, atau kemerahan, seperti itu ya. Jadi, kita harus mengamati apakah selain bayi bisa menerima makan tersebut, kita harus lihat apakah bayi tersebut alergi atau tidak. Seperti itu. Atau mengalami intoleransi, misalnya intoleransi laksosa ya, yang sering pada susu dan produk susu olahan, seperti itu. Itu harus kita lakukan dalam proses transisi ini. Nah, frekuensi dan porsi pembedaan asi. Kita ingat-ingat kembali teori-teori yang lama yang sudah kita pernah dapatkan, bahwa ini adalah panduan. Panduan artinya, sebaiknya kita mengikuti ini untuk bisa mencapai status gisi yang maksimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena kalau kurang makan, otomatis bayinya tidak bisa tumbuh organ-organ secara sempurna, seperti itu. Pada asi eksklusif, kita sudah tahu semua bahwa asi saja, tanpa pemberian air putih sekalipun, atau makanan lain, seperti misalnya pesan kerok, atau air tajin, apa, air cucian beras, dan sebagainya, itu yang disebut dengan makanan prelactel, itu tidak boleh. Jadi, 0-6 bulan, air putih sekalipun tidak boleh. Yang boleh hanya vitamin dan obat. Jadi, cukup asi saja. Kemudian 6-8 bulan, 2-3 sendok makan. Sedikit sekali ya, karena memang apa? Menyesuaikan dengan lambung bayi tadi ya. Jadi, lambung bayi itu masih kecil, otomatis makanan yang bisa masuk itu kecil. Jadi, jangan terlalu bersemangat ya membuat tempe asi gitu. Karena yang dibutuhkan pada 6-8 bulan, itu adalah masa transisi dan perkenalan, artinya hanya sedikit saja. Untuk merasakan rasa baru, tekstur baru, seperti itu. 2-3 sendok makan, sampai dengan nanti ditingkatkan sampai 125 ml. Kemudian, 2-3 kali makan, dan ada 1-2 kali seling, seperti itu. Nah, makanannya itu bisa dibuat disaring, atau dipakai ini ya. Sekarang sudah banyak alat-alat ya untuk membuat tempe asi, seperti itu. Jadi, nanti bisa disaring, atau teksturnya itu dibuat supaya tidak terlalu encer, seperti itu ya. Kemudian, dilanjutkan untuk 9-10 bulan ya. 126 ml atau lebih, dan frekuensinya ditingkatkan. Kalau tadi 2-3 kali ya, 1-2 kali, 2-3 sendok makan, maaf. Kemudian ini, pada saat 9 bulan, ditingkatkan 1-2 kali, untuk selingannya, 3-4 kali makanan utama, dan jumlahnya juga ditingkatkan sampai 125 ml. Dan sebaiknya memang ditumbuk ya, seperti itu. Jadi, meningkat lagi, dari hanya puri saja, kemudian ditingkatkan kembali, supaya meningkatkan kemampuan ya, untuk bisa mengunyah dan menelam, seperti itu. Kemudian, dilanjutkan untuk 10 dan 12 bulan, 3-4 kali makan juga, 1-2 kali selingat juga, tapi, ini ditingkatkan 200 ml. Jadi, semakin ditingkatkan jumlahnya. Ini pasti juga disesuaikan dengan apa? Dengan ukuran lambung bayi. Jadi, semua ini, semua konsensus ini, itu dibuat, itu berdasarkan riset, dan riset ini pasti disesuaikan juga dengan apa? Pertubuhan dan perkembangan bayi. Baik motorik halus, kasar, maupun fungsi dari GI track, atau saluran pencernaan. Dan kemudian, di atas 12 bulan, sudah bisa masak makanan biasa, seperti itu ya. Kemudian, oke. Jadi, MPHC itu harus diberikan secara responsif, atau responsif feeding. Jadi, pemberian makanan itu harus responsif, diberikan dengan mengenali tanda lapar, apakah bayi kenyang, dan tidak bisa memaksakan anak untuk makan. Karena proses trauma, itu akan menyebabkan bayi tidak mau makan lagi. Jadi, jangan sampai pada saat proses transisi ini, bayi itu akan merasa trauma. Ketika trauma, dia tidak akan mau makan lagi. Seperti itu. Jadi, harapannya, nanti pada saat pemberian, itu bukan hanya berdasarkan jam waktu tadi, yang kita sudah sepakati di awal, tapi juga tidak memaksakan untuk makan. Seperti itu. Oleh karena itu memang harus di-manage ya, antara jam memberikan asih ya, menyusui, dengan jam pemberian makanan MPHC ini. Jadi, jangan sampai terlalu pendek. Artinya, apa tadi setelah menyusui, jangan dikasih MPHC, pasti masih kenyang, pasti akan menolak. Seperti itu ya. Jadi, memang harus dijeda sekitar 3 jam. gitu ya. 3 sampai 4 jam itu harus dijeda antara tadi memberikan asih ya, menyusui, dan kemudian pemberian makanan ini. Seperti itu. Dan, pada saat sedang pembelian makanan ini, responsive feeding itu artinya, orang tua itu aktif berinteraksi dengan bayi, selama pemberian makan. untuk membantu apa? Perkembangan sosial dan emosional baik. Seperti itu. Sebentar ya. Mohon maaf, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kemudian, kemudian responsive feeding itu tadi, harus diberikan secara belahan. dan sabar ya. Tapi kembali lagi, jangan memaksa. Seperti itu. Jadi, pemberian MPAC, transisi dari makanan cair ya, yaitu asih, ke makanan semi solid padat, ini tidak boleh sampai ada paksaan. Karena kalau trauma tadi itu, bayi tidak mau makan lagi. Gerakan tutup mulut, seperti itu kan disebabkan salah satunya karena memaksa. Seperti itu. Jadi, jangan sampai memaksa. Jadi, ditawari lagi. Seperti itu ya. kemudian ajak bicara anak, dan jaga kontak mata. Jadi, kenapa kita harus tetap berbicara kepada bayi itu untuk memberikan, apa ya, memperkaya kosa kata. Seperti itu. Jadi, ini namanya makanan ini. Itu kita harus berikan informasi seperti itu. Jadi, bukan hanya kita sodorkan makanan, gitu, makan seperti itu. Tapi kita juga memberikan informasi. Jadi, ada edukasi di sana, seperti itu. Dan apabila sakit, maka kita berikan asupan cairan yang lebih, masuk lebih sering menyusui. Begitu. Terima kasih. Kemudian, biarkan bayi belajar makan secara dini, menggunakan sendok atau finger food. Karena ini akan meningkatkan keterampilan motorok halus dan kepercayaan diri bayi dalam makan. Seperti itu. Jadi, itulah kenapa pada saat sedang makan, itu bukan hanya kita pegang sendok, tapi sebaiknya bayi judulnya diberikan sendok. Seperti itu. Jadi, untuk memperkenalkan skill makan. Jadi, kita berikan sendok bayi, kemudian kita isi, kemudian kita ganti dengan makanan yang tadi. Seperti itu. Jadi, ganti antara yang tadi dimakan bayi, kemudian kita punya sendok satu lagi, kita isi dengan makanan, kemudian kita tukar. Seperti itu. Jadi, nanti bayi itu bisa memakai sendok. Seperti itu sendiri. harapannya itu ya. Karena itu bukan hanya skill makan, tapi juga gross motor skill, atau kemampuan motorik kasar. Seperti itu. Yang selain sedok, itu juga diberikan finger food. Jadi, makanan-makanan dibentuk ya, supaya bisa dimakan dengan menggunakan tangan. Tadi ya. Membantu untuk keterampilan motorik halus juga. Dan kepercayaan diri bayi dalam makan. Jadi, ketika dia mampu, dia senang, dia happy ya, kemudian dia bisa makan dengan happy. bisa menikmati proses makan. Seperti itu. Nah, ini contohnya anak saya. Jadi, anak saya ini dimulai, sorry, sorry, saya post dulu yang ini. Nah, ini juga. Nah, dimulai dari seperti ini ya. Jadi, makan itu diberikan sendok ya. Sendok ini nanti saya tukar dengan sendok yang ada isinya. Jadi, dia makan pakai sendok, kemudian setelah itu nanti dia akan tukar dengan sendok yang satunya, yang tidak ada isinya. Seperti itu. Nah, jadi sendok yang kosong ini ditukar dengan sendok yang satunya. Jadi, bukan satu sendok, tapi pakai dua sendok. Seperti itu, responsif ini ya. Terus, kita kasih tahu ini rasanya seperti apa. Seperti itu ya. Dan ini perkenalan rasa ya. Jadi, bisa kita lihat rasa baru seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan makanan cincang ya. Ini kecil-kecil. Jadi, bisa memakai sendok sendiri ya. Dan menyendokinya ke mulut seperti itu. jadi dia bisa mulai makan sendiri, makan makanan cincang, seperti itu ya. Ya, memang ini dua sendoknya. Tadi itu, kalau misalnya B-nya mulai setop, kita kasih makan dari sendok satunya. Seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir, bisa megang finger foot ya. Jadi, makan makanan yang bisa dipegang dengan tangan. Seperti itu. Seperti ini. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, berikan, ya, jadi sama seperti manusia dewasa ya. Pada anak-anak, kita juga harus mengetahui tanda-tanda lapar. Kalau kita tidak lapar kan, kita tidak memuka mulut, seperti itu. Dan mencondongkan tubuh ke depan atau menggenggam sendok, seperti itu ya. Jadi, kalau kita tidak lapar, ya kita tidak makan, seperti itu. Dan jika bayi menutup mulut atau memalingkan kepala, tidak mau-ngapau, itu berarti mereka kenyang. Seperti itu. Nah, jadi menghindari makanan yang juga membuat tersedak atau choking ya. Seperti anggur yang utuh, kacang yang utuh, gitu ya. Atau makanan dengan tekstur terlalu keras, seperti itu. kemudian kebersihan dalam pengolahan dan penyajian makanan itu penting ya tadi itu ya. Jadi, selain kita tadi itu sudah excited menyiapkan makanan, tapi kita jangan lupa bahwa kita harus memberikan makanan yang bersih gitu ya. Karena tadi itu, kalau misalnya status gisi itu dipengaruhi dua hal. ya itu status gisi intake tadi itu ya. Kemudian infeksi. Jadi, kalau anak yang seling sakit itu memang status gisinya itu akan cendung-turun ya, walaupun makannya banyak gitu ya. Jadi, banyak masuk, banyak keluar jadinya gitu. Karena kalau sakit itu kan seperti itu ya. Jadi, untuk membutuhkan energi yang besar untuk bisa recovery atau sehat, seperti itu. ya jangan lupa untuk cuci tangan sebelum menyiapkan dan memberi makan. Serta pastikan makan dimasak hingga matang ya. Seperti itu. Kecuali ya buah-buah tertentu yang cukup dicuci saja, seperti itu. Dan menghindari garam, gula tambahan, atau bahan kimia. Sebisa mungkin kita berikan rasa natural ya atau rasa alami, seperti itu. Nah, kemudian kita beranjak ke inovasi produk MPAC tadi ya. Karena makanan yang biasa saja itu membosankan ya. Jadi, kita bisa memberikan makanan lain gitu ya dari produk MPAC seperti itu. Jadi, produk MPAC yang inovatif itu harus tetap memenuhi standar gisi yang dibutuhkan. Tadi ya, artinya harus sedidaknya menjadi sumber karbohidrat, bisa menjadi sumber protein, atau menjadi sumber vitamin atau mineral seperti itu. Dan bebas dari bahan pengawet, perwarna buatan, dan bahan kimia berbahaya. Kemudian, warnanya menarik ya. Sama seperti kita ya, manusia dewasa ini gitu ya, kalau warnanya menarik gitu ya. itu bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan dari anak seperti itu. Sehingga penerimaannya menjadi baik. Kemudian, teksturnya itu beraneka ragam. Ada yang crunchy, ada yang renyah, kemudian ada yang bentuknya semi padat, tadi ada yang dicincang, seperti itu. Rasanya berubah-ubah, itu akan menarik bagi bayi. Jadi, harus bervariasi ya. Itulah kenapa banyak sekali produk MPAC yang bisa kita lihat ya, di pasaran seperti itu. Kemudian, dalam inovasi ini, jangan mempersulit ya, mempersulit ibu dalam mempersiapkan. Jadi, gunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapat, dan juga kain nutrisi. Kenapa lokal? Karena kalau misalnya, semakin jauh ya, semakin jauh suatu makanan itu diperoleh, maka zat gisinya itu akan menurun. Dibandingkan yang fresh, misalnya buah yang bisa petik di depan rumah, itu jauh lebih fresh ya. Zat gisinya masih full, dibandingkan dengan misalnya apel impor, yang sudah berbulan-bulan melewati laut, seperti itu ya, itu akan menurun. Apalagi, itu pasti ditambah dengan zat lilin ya, untuk menutupi supaya tidak busukkan, seperti itu. Jadi, gunakanlah sebaiknya bahan-bahan lokal. Kemudian, mengemasnya itu yang praktis dan hegenis, dan variasi. Tadi kembali lagi, dalam pengembangan produk, itu pastinya, namanya saja perkembangan. Jadi, harus ada variasinya, seperti kebaik rasa, maupun tekstur ya, yang disesuaikan dengan tahap perkembangan bayi tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada sereal bebas gluten. Jadi, ada sereal pengganti nasi ya, jadi namanya kuinoa, kemudian beras merah, kemudian jagung. Nah, ini sebagai apa? Sebagai bahan-bahan yang kaya protein dan serat. Dan ini aman untuk bayi, yaitu bebas gluten, seperti itu. Ini terutama untuk yang bayi-bayi bebas gluten atau punya alergi terhadap gluten. Jadi, ini gluten free. Kemudian, yang kedua, ada nugget sayur. Ini gampang ya, cara buatnya, jangan menampakkan bayi, wortel, tahu, seperti itu ya. Kemudian dipanggang untuk mengurangi minyak. Dan ini menarik ya, menarik bagi anak dan bebas pengawet karena kita buah di rumah sendiri, kemudian dimakan. Tidak dihabiskan dua sampai tiga hari ya, kalau di-frozen-kan, seperti itu. Kemudian puri ya. Jadi puri ini bisa disimpan dalam bentuk kemasannya lucu seperti ini. Jadi dari puri dimasukkan ke dalam pouch seperti ini, kemudian ini memudahkan ya untuk kemudian makanan apalagi pada saat berpergian. Kalau kita buat sendiri, itu tanpa tambahan gula atau tambahan pengawet. Kemudian ada biskuit MPAC atau pisang. MPAC dengan pisang atau oat ya. Jadi ditambahkan biskuit ini cocok untuk bayi usia 8 bulan ke atas yang terbiasa dengan tekstur makanan yang padat. Dan ini bisa disimpan di dalam udara-udara untuk bisa disimpan selama beberapa hari. Karena kita tidak pakai pengawet dalam membuatannya sehingga ini tidak sampai seminggu harusnya sudah habis. Seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya yang gampang saja ya. Pisang, kemudian oat kita bisa keluarkan di mana saja. Kemudian kuning telur, minyak atau mentega. Dan kemudian kalau misalnya ada kelebihan keuangan bisa dipembahkan keju parut dan bubuk kayu manis supaya wangi seperti itu ya. Kemudian ini caranya untuk pembuatannya nanti kan ini di-share ya. Harapannya nanti bisa dibaca dan bisa dipraktekkan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pasta. Pasta sorghum untuk MPAC. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa selain makan nasi kita juga bisa makan yang lain ya. Bentuknya pasta yang bisa digenggam seperti itu. Untuk bisa membantu perkembaran motel kasar dan halus ya. Jadi cocok untuk usia 9-9 ke atas yang sudah terbiasa dengan tekstur makanan yang lebih padat. Jadi ini harus disesuaikan ya dalam tadi pembuatan inovasi MPAC ini sesuai dengan kemampuan bayi. Kalau untuk pasta ini cocoknya untuk yang sudah 9-9 ke atas 10-12 bulan seperti itu. Nah kemudian untuk makanan pasta ini merupakan sumber karbohidrat alternatif ya. Jadi bisa pengganti nasi pengganti kentang pengganti ubi dan juga karena ini dari sorghum ini bisa diberikan kepada bayi yang memiliki intoleransi terhadap gluten tadi. Dan ini cara buatnya menggunakan tepung kemudian telur air dan juga bisa pakai minyak seperti itu untuk bisa supaya tidak lengket pada saat ini pembuatannya seperti itu. Oke. Demikian penjelasan dari saya semoga bermanfaat kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu Umu. Wah itu materi yang pertama teman-teman kita boleh kasih tepuk tangan kepada Ibu Umu Ditya Erliana. Boleh dong teman-teman kasih reaksin kalian. Wah ini kalau saya lihat teman-teman di monitor saya nih melihat sampai dekat banget ke layar yang Tia nempel teman-teman. Wah itu bunuh dari dasar usada. Tadi kalau kita dengar ya teman-teman banyak sekali materi yang sudah kita terima. Apalagi tadi kalau saya dengar ada transisi AC ke MPAC ada tiga poin konsisten kesabaran dan pengamatan sampai hindari makanan beresiko. Lalu juga Ibu Umu sebenarnya minggu lalu kita ngomongin soal screen time. Mungkin teman-teman tahu ya kalau yang ikut dan tadi Ibu Umu ada satu hal yang mungkin masih nyenggol-nyenggol nih teman-teman di saat materi mengenai memberikan makanan pada bayi dan mengajarkan bayi untuk berpartisipasi dalam makanan dan hal ini bisa mengasah skill berbicara dan skill menggunakan sendok. Jadi teman-teman bisa kita kurangi lagi screen time pada bayi sebelumnya apakah benar begitu ya Ibu Umu untuk screen time pada bayi ini bisa dikurangi gimana? Ya sama saya sepakat dengan nurse Bayu tadi bahwa dengan kita banyak bicara berkomunikasi pada saat proses makan tadi perkenalan makanan itu bisa mengurangi juga ya ketertarikan bayi terhadap screen time seperti itu sehingga makan fokus kita bisa mindfulness jadi benar-benar menikmati rasa membau tekstur semuanya itu semua panca indera itu bisa dimaksimalkan seperti itu sedangkan kalau kita pakai screen time tadi otomatis bayinya itu melongo sambil makan jadi makanan masuk itu jadi tidak benar-benar dirasakan seperti itu kan ya Ya itu ya teman-teman ilmu baru lagi buat kita apalagi teman-teman yang ikut webinar kesehatan dua minggu lalu atau minggu lalu ya teman-teman saya juga lupa nih oke kita akan langsung masuk ke Q&A ini saya tanya dulu nih Bu Umu Umu tadi tadi kan kita ngomongin MPAC sebagai topik pembicaraan kita hari ini kalau kita tahu MPAC adalah makanan pendamping berarti kan ada aktor utamanya yaitu AC ya Bu ya disini Bu Umu apakah juga penting ya Gizi pada ibu yang sedang menyusuhi kebutuhan disini harus tetap terpenuhi supaya produksi AC-nya ini memang harus bagus atau mungkin malah nggak perlu ya mas gimana ya Bu Umu ya memang fondasinya itu tadi ya AC seperti itu jadi 6 bulan pertama proses makan itu belajar dimulai dari pemberian AC tadi kan ya jadi memang penting sekali untuk 6 bulan pertama itu AC bisa cukup ya sehingga apa sehingga pada saat sedang proses perkenalan MPAC seperti itu itu sudah siap karena dengan pemberian AC yang cukup ya maka status gisinya baik sehingga kalau status gisinya baik pertumbuhan dan perkembangannya baik jadi pada selesai 6 bulan perkembangannya misalnya nih ya kalau status gisinya itu baik maka dia bisa duduk secara mandiri tanpa support ya tapi kalau status gisinya buruk otomatis dia gak bisa duduk secara mandiri tegak seperti ini jatuh-jatuh seperti itu karena salah satunya under nutrition nah under nutrition itu ya sebabnya karena tadi aktor utamanya yaitu pemberian AC yang kurang tepat atau kurang dalam harf frequency seperti itu ya dan durasi seperti itu karena kan seperti yang kita tahu ya bukan hanya masalah memberikan saja tapi durasi pada saat menyusuinya itu penting untuk bisa mencapai mendapatkan zat gisinya itu karena di awal-awal AC yang keluar itu hanya kebanyakan cairan air nah baru keluar zat gisinya lemak protein itu baru keluarnya se-20 menit nah jadi otomatis durasinya itu juga penting untuk apa ya itu untuk memperoleh semua zat gis yang dibutuhkan sehingga pertumbuhan perkembangan bayi itu sesuai dengan usianya nah kalau gitu nanti pada saat MPAC di transisi itu sudah siap karena ya itu tadi misalnya contohnya yang paling gampang bisa duduk dengan tegak seperti itu adalah perkembangan yang harus dicapai di usia 6 bulan sebelum kita mengenalkan MPAC seperti itu ya jadi itu memang terutamanya memang AC ini harus diberikan sesuai frekuensi durasi ya yang tepat dan tadi itu sekali lagi kalau ini adalah makanan pendamping AC otomatis AC-nya itu tetap ya tetap diberikan sampai usia 2 tahun makanan ini adalah pendamping seperti itu untuk bisa support ya tetap kembali lagi growth and development dari Bites nah itu ya teman-teman ada satu hal yang perlu kita notice bersama materi yang diberikan oleh Bu Umu oke kita akan langsung masuk Q&A mungkin kita akan ada 3 pertanyaan sebelumnya ini kalau saya lihat ada Kak Fitria dari Keperawatan dan ada Kak Firman Tinavia Mukni Sandi dari kolom chat bisa enggak ini teman-teman angkat tangan lalu on cam nih saya pengen mendengar suara dari Kak Fitria atau Kak Firmanti ini halo Kak Fitria boleh on cam atau oh ini Kak Firmanti ada di tempat nih saya add spotlight dulu halo Kak halo Kak Firmanti bisa enggak nih unmute nih ada nih Kak Firmanti Navia halo Kak Firmanti nah ini sudah nih enggak masuk kak ini ketutuman masker ini maskernya ketebelen mungkin halo Kak suaranya masuk oh suaranya kecil oke mungkin saya bantu bacakan ya Kak Firmanti oke dari Kak Firmanti Navia tadi tanya mengenai contoh finger food sesuai usia yang minim risiko tersedak ya cukin lalu yang kedua apakah penggunaan bumbu dapur seperti bawang putih atau bawang merah diperbolehkan dalam MPOA oh iya betul ya Kak Firmanti padahal bawang putih dan bawang merah ini juga bahan alami keren banget terima kasih Kak Firmanti bagaimana Bu Ungu iya tadi kalau finger food tadi ada contohnya beberapa nanti ini bisa di download kan ya Nesbayo ya bisa bisa tadi ya seperti kan tadi di contoh finger food nya ada kemudian usianya ada tadi ya jadi di penjelasannya tadi misalnya yang gampang tadi biskuit itu ya biskuit untuk bayi ya dari ot dan pisang sudah bisa diberikan mulai usia setidaknya 8 bulan gitu jadi kalau awal itu tidak bisa memang ya di awal 6 bulan itu pasti puri bentuknya ya nah terkait dengan itu itu ya ada terkait juga dengan pertanyaan Bu Intan sekalian ya apakah baby light winning itu aman dilakukan di usia 6 bulan iya aman tapi sekali lagi baby light winning itu memang bayinya itu lebih center gitu kalau misalnya ada kita yang spoon feeding kita yang center nya kita yang ngatur makannya seperti itu nah kalau tadi BLW yang seperti anak saya lakukan itu memang dia itu mengambil sendiri sendoknya dan konsistennya teksturnya itu tetap sesuai yaitu masih puri ya untuk usia 6-8 bulan puri itu ya tadi kayak bentuknya juicy itu ya kayak jus tapi semi solid itu namanya puri kan jadi baby light winning itu bisa diaplikasikan mulai 6 bulan tapi tetap konsistensi makanannya teksturnya itu harus mengikuti konsensus dari WHO guideline itu ya seperti itu jadi boleh baby light winning dilakukan usia 6 bulan tadi itu ya dengan 2 sendok purinya itu jadi nanti bayinya makan sendiri kemudian kita kasihkan sendok yang kosong tadi itu ditukar dengan sendok yang ada isinya tadi itu itu baby light winning sudah ya jadi baby light winning itu gak harus makanan utuh ya tapi juga bisa juga kita lakukan dengan makanan puri sekalipun tadi ya itu tadi dengan cara kita punya 2 sendok kemudian kita tukar sendok kosong dengan sendok yang terisi itu baby light winning jadi bisa ya untuk 6 bulan dan contoh finger food tadi kita sudah kasih contoh di slide-nya bisa di download nanti dan diaplikasikan kemudian untuk bawang putih dan bawang merah itu boleh yang tidak boleh adalah garam gula pengawet dan kemudian pewarna yang tidak alami dilarang kenapa karena sebisa mungkin kita itu mengenalkan rasa alami kenapa rasa alami karena harapannya itu bayi itu bisa memiliki makanan yang lebih bervariasi kalau nanti rasanya sudah langsung rasa yang asin manis maka cenderung bayi ingin yang itu seperti itu jadi tidak bisa makan makanan yang alami seperti itu jadi maka kita hindari sebisa mungkin untuk gula garam kalau misalnya sudah satu tanah kasas boleh sedikit garam karena biasanya itu kan makanan keluarga kita kita kan sering makan keluarga kalau satu tahun ke atas itu boleh kalau di bawah satu tahun itu sebaiknya yang alami sealami mungkin kaldu jamur saya rasa kaldu jamur yang ada di pasaran itu sudah ada monosodium berutama atau mecinnya jadi lebih baik pakai kaldu yang kita buat dari ayam yang kita kebus bersama dengan wortel dan daun bawang atau seleri kita buat kaldu sendiri sebaiknya seperti itu kalau untuk kaldu jamur penggantinya kita pakai kaldu yang alami kaldu ayam seperti itu yang kita buat sendiri jadi kalau bawang putih bawang merah boleh gula garam itu baru boleh di atas satu tahun atau mendekati setahun bolehlah sebelas bulan gitu ya tidak apa-apa tapi kalau di bawah itu harapannya tidak ya enam bulan apalagi baru awal-awal itu harapannya kita itu masih anak bayi itu masih ini ya masih benar-benar pure gitu ya jadi kita berikan itu sealami mungkin senatural mungkin rasanya seasli mungkin seperti itu nah itu Kak Firmanti nengap ya mau on mic nih halo Kak ya terima kasih itu ya suaranya Kak Firmanti akhirnya keluar teman-teman mungkin tadi masih melewati jaringan maskernya ya teman-teman terima kasih Kak Firmanti semoga pelayanannya lancar sampai nanti shift selesai tadi kalau saya lihat di Kak Fitriya juga sudah terjawab ya Bu Umu mengenai bumbu seperti kandu jamun dan garam ya tadi kalau Bu Umu bilang kita kasih aja bahan-bahan alami oke lanjut ke BLW tadi dari Kak Intanila sudah terjawab dua pertanyaan lagi ya Bu Umu mohon maaf ini ada mohon maaf teman-teman saya tutup izin tanya Bu apakah boleh memberikan makanan yang berbentuk padat kepada bayi sembilan bulan tapi bayinya belum tumbuh gigi sempat bingung untuk menaikkan tekstur makanannya karena gigi belum tumbuh bagaimana Bu Umu iya jadi makanya kita berikan itu yang yang cincang ya jadi mudah untuk dipecah hanya dengan lidah saja seperti itu jadi memang sembilan bulan itu belum tumbuh gigi masih gusis tapi kita sudah bisa menaikkan teksturnya dari yang hanya puri tadi itu menjadi cincang yang intinya mudah untuk dicerna dan tidak menyebabkan chocking atau tersedak jadi itu adalah guide time-nya boleh malah harus enggak sembilan bulan itu sudah waktunya untuk naik tekstur ya dari puri tadi ke cincang jadi diberikan meskipun belum tunggu gigi seperti itu Bu Oliya oke terima kasih Bu Oliya mungkin maksudnya padat disini Bu Oliya tadi bilang ya cincang di cincang cincang betul bukan padat seperti nasi itu Kak Oliya Dwi Putri tapi terima kasih buat pertanyaannya Kak Oliya yang terakhir teman-teman untuk menutup sesi yang kedua dari Kak Melani ini saya tahu beliau bidan dan biasanya beliau juga on camp lalu Kak Melani apakah lagi ada pasien atau gimana nih Kak ah ini Kak Melani boleh di di lepas dulu Kak Melani iya udah-udah tadi pertanyaannya apa Bu kondisi anak baik ada di cek Pak Bayu oh iya tanya nih saya akan bacakan ya teman-teman Bu mau tanya jika kondisi anak baik berat badan baik mau makan mau buah mau apakah diperbolehkan vitamin tambahan apa cukup dari makanan saja pertanyaan yang kedua makanan santan boleh diberikan usia anak berapa bulan dan buah apa saja yang baik untuk MPAC oh ini ada lagi Bu apakah ada pengaruh makanan tinggi protein terhadap bintitan pada nah ini praktikal banget ya karena saya tahu Bu Bidan Melani beliau juga praktisi kebidanan loh teman-teman nah ini banyak pasiennya ya yang mungkin tanya juga ya orang tuanya oke bagaimana Bu ada pertanyaan jadi kalau menurut saya pertanyaan pertama itu namanya vitamin itu tambahan ya kalau misalnya berat badan baik kemudian semua checklist dari gross motor skill atau yang tadi ya motorik halus kasar itu baik itu berarti sudah cukup ya pemenuhannya sementara kalau kita belikan vitamin yang berlebihan itu malah justru berdampak tidak baik karena apa vitamin tertentu yang tidak larut air maka tidak bisa dikeluarkan lewat urin seperti A, D, E, K yang larut lemak itu kalau kelebihan itu justru malah menyebabkan dampak penyakit malah akan efek sampingnya itu yang tidak baik nah jadi kalau misalnya berat badan baik kemudian checklist perkembangannya baik seperti itu ya gross motor skill kemudian yang halus seperti soft motor skill baik semuanya itu tidak perlu saya rasa jadi vitamin itu hanya diberikan jika anak itu kurang atau sulit makan sehingga picky eater hanya makan-makan tertentu maka kita berikan vitamin sebagai tambahan untuk lengkapi sebetulnya kalau sudah lengkap tidak perlu ditambahkan karena tadi itu kalau kelebihan itu justru dampaknya itu adverse effect sebetulnya kita orang dewasa kalau kita makan baik olahraga baik seperti itu dan minum air yang cukup kita tidak butuh suplemen tapi kalau kita butuh misalnya pada saat stres seperti itu ya atau sedang tidak menafsum makan baru kita berikan vitamin suplemen karena kita memang tidak bisa mencukupi dari makanan padat jadi menurut saya yang pertama itu jawabannya kemudian apakah cukup dari makanan saja iya kemudian pertanyaan kedua santan santan itu boleh diberikan sejak usia di bawah setahun boleh boleh santan kita buat puding seperti itu ya yang semi padat seperti itu itu biasanya umur 9 bulan sudah bisa tapi kalau awal tadi kan masih puri benar-benar puri kalau yang 6 bulan 6-8 puri mulai 9 bulan sudah boleh makanan semi padat cincang contohnya tadi puding santan itu boleh yang tidak boleh itu susu sapi di bawah 1 tahun jadi di atas 1 tahun baru boleh susu sapi tapi kalau santan itu boleh biasanya jadi campuran puding seperti itu ya kan puding itu juga bisa finger food bentuknya ada juga bentuknya misalnya dipakai seperti es es itu ya yang ada tusukannya seperti itu itu juga bisa itu dari campuran puding kemudian buah-buahan rasanya dingin seperti itu boleh tapi kalau misalnya gigi sedang tumbuh itu kan anak itu sakit susah makan jadi yang konsumsi seperti itu ya misalnya jus buah dijadikan pop ice jadi kita punya alat yang untuk jadi es jadi jus dimasukkan kemudian ada tongkatnya nanti kalau sudah beku kita berikan terutama pada bayi-bayi yang baru tubuh gigi itu sakit ya seperti itu kita bisa berikan tambahannya supaya bisa lebih berkalori itu kita bisa kasih santan jadi buah kasih santan seperti itu ya buah apa yang baik untuk MPAC sebenarnya buah-buah memang yang tidak boleh yang kita sebagian besar buah boleh kecuali pasti buah durian karena buah durian itu rasanya terlalu strong kemudian juga tidak baik untuk lambung karena memang dia bisa mengeluarkan asam lambung gas itu yang berbahaya untuk bayi kemudian nanas juga belum bisa jadi rata-rata yang rasa netral jeruk yang tidak terlalu asam intinya tidak terlalu asam itu masih bisa semua jadi rasa-rasa yang apel semangka kapir anggur selama tadi dibuat lebih bentuknya itu tidak menyebabkan tersedak itu boleh jadi sebagian besar buah itu boleh kecuali memang buah-buah yang rasanya asam dan tadi itu bisa menyebabkan produksi gas di lambung seperti durian tadi ya jadi sebagian besar buah itu boleh bu pisang boleh dan kemudian kalau tidak ada alergi ada beberapa anak alergi beri-beri seperti strawberry sama tidak alergi tidak apa-apa tapi kalau misalnya ada alergi itu kita hindari jadi seperti itu untuk buah-buahan kemudian apakah ada pengalaman makanan tinggi potensi itu tidak ada kecuali alergi tadi kembali lagi yang menyebabkan bintitan dan seterusnya itu bisa disebabkan karena reaksi alergi jadi kalau diare itu kan intoleransi dan alergi kalau bintitan ini jelas ini adalah alergi karena ada luar merah di situ ya ada inflamasi sehingga itu adalah reaksi alergi berarti anak itu tidak bisa makan itu seperti itu misalnya tidak bisa makan ayam tidak bisa makan telur tidak bisa makan ikan tertentu atau simpul tertentu ya seperti itu jadi memang karena apa histamin itu diproduksi dari protein sehingga makanan tertentu yang tinggi protein itu cenderung untuk menghasilkan produksi histamin dalam tubuh sehingga menyebabkan reaksi alergi jadi memang makanan tinggi protein tertentu yang alergi ya nanti akan menyebabkan tapi kalau misalnya tidak alergi tidak apa-apa seperti itu jadi itu jawaban saya Bu Melani terima kasih Bu Bidan Melani oke demikian jauh jawaban dari Bu bagaimana Bu Bidan Melani ya biasanya kan emang kadang kita sudah bilang udah cukup Bu berat-beratnya juga udah bagus memang kadang dari pasiennya apa dikasih kalsium ya Bu vitamin biar anak saya tinggi kadang suka begitu karena perlu penjelasan ya Bu misalnya kan dibandingkan dengan growth chart ya dijelaskan hal tersebut itu kan mungkin keluar karena kurang pengetahuan nah ketika kita tunjukkan growth chartnya seperti itu dan ada di posisi dimana ini posisi aman sesuai dengan ini ya grafik atau kurva berarti tidak butuh tambahan seperti itu ya kalau misalnya di bawah baru butuh tambahan gitu mungkin butuh penjelasan yang lebih ya penjelasan yang lebih iya jadi ditunjukkan saja chartnya sama-sama oke terima kasih Bumi dan Melani yang selalu aktif nih di setiap webinar sama seperti webinar lalu juga nih saya mau membahas nih ada juga Bu Umu ada satu apotekar yang menjadi pemateri kita bahwa vitamin itu diberikan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman jadi kalau memang tidak butuh beliau bilang ya tidak perlu ya mas ya reaksi samping jadi malahan malah tambah sehat malah kebalikannya seperti itu kan nah itu ya teman-teman jadi tantangan kita semua untuk mengedukasi masyarakat nih dan sama seperti yang tadi transisi ASI ke MPAC juga teman-teman juga perlu kok ya meskipun belum tidak transisi ASI kita juga perlu konsisten juga perlu sabar ya teman-teman oke mungkin itu saja Q&A atau tanya-jawab di sesi webinar kita hari ini sebelum Bu Umu meninggalkan tempat nih teman-teman saya undang teman-teman semua buat foto waran Bu Umu nih barangkali ada yang bisa on cam silahkan on cam nih teman-teman saya tunggu 5 detik aja teman-teman oke wah ini keluar semua ada Kak Dini ada Kak Atifa ada Kak Kiki Amalia ada Kak Aulia oke 1, 2, 3 sekali lagi ada yang belum nanti oke nah ini sudah keluar semua nih oke 1, 2, 3 oke sudah teman-teman dan terakhir Bu Umu sebelum meninggalkan tempat Bu Umu ada nggak closing statement bagi kita nih tenaga kesehatan maupun sebagai orang tua yang sedang memiliki anak bayi dalam membangun gisi anak dan khususnya membentuk MPAC yang baik nih Bumu gimana Bu Umu ya jadi sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa memang dalam proses transisi dari ASI ke MPAC kita itu harus sabar dan penuh inovasi ya kalau ada jalan satu stuck gitu ya tidak bisa maka kita harus gunakan jalan lain seperti itu ya dan tadi itu sambil mengamati jadi pemberian responsif itu penting mungkin itu hal baru ya untuk kita bahwa biasanya kita hanya menyuapi gitu ya sedangkan tadi pada responsif feeding atau pada metode baru lain yaitu baby light winning itu kita lebih dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih sehingga anak bisa lebih responsif dan hasilnya adalah perkembangan motorik yang baik gross maupun yang soft yang kasar maupun yang halus itu akan lebih baik dibandingkan anak-anak yang hanya kita sopi saja itu tetap semangat semuanya semoga sukses dimana pun berada oke terima kasih ibu umu buat sesi pertama webinar kali ini monggo pada ibu umu apabila ada kegiatan lain dipersilakan untuk terima kasih nurse bayu assalamualaikum selamat siang selamat siang ibu umu oke teman-teman materi yang pertama sudah kita dengarkan nah ini materi yang kedua yaitu materi mengenai aspek klinis ya teman-teman yang belum kita terima dalam webinar kali ini dan seperti biasa di IMC ini sudah satu pembicara dari Kota Malang juga nih beliau bernama Dr. Andreas spesialis anak yang sudah join dalam Zoom meeting kali ini mau nicin saya export like terlebih dahulu saya mau nicin kepada Dr. Andreas untuk menjadikan pohost oke sampun Dr. Andreas selamat siang Dr. Andreas selamat siang Mas Bayu kita sempat ditemani Dr. Andreas dalam webinar sebelumnya dan hari ini kita mau ngomongin soal GZ MPAC juga dan kalau kita lihat di flyer kita juga ada topik klinis teman-teman dan rekomendasi terkini dalam proses penyapihan hal ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Andreas sebelumnya bagaimana kabarnya Dr. Andreas baik Mas Bayu semoga semua siang dok ini lagi di Malang atau dimana nih dok di Malang masih sama ya di Malang juga oke seperti biasa dokter nanti di sesi akhir kita akan tanya jawab bareng Dr. Andreas dan waktu materi 60 menit dari saya sejak saya berikan oke langsung saja teman-teman kita tetap stay tune untuk materi yang kedua untuk materi yang kedua kepada Dr. Andreas Budi Wijaya waktu dan tempat saya silahkan terima kasih Mas Bayu izin untuk share screen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua sejawa dan juga senior serta semua yang masih berhadir pada kesempatan kali ini yang mau kita bahas pada hari ini adalah membangun pola makan sejak dini melalui makanan pendamping ASI tetapi sebelumnya kita harus tahu bahwa makanan pendamping ASI secara definisi adalah makanan padat atau makanan cair selain daripada ASI yang diberikan pada periode penyapihan ketika ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang anak yang optimal apa sih yang harus kita lihat tentu kesiapan dari MPAC ada yang mengatakan bahwa MPAC harus dimulai dari 6 maka EPSGAN selaku badan yang bertanggung jawab untuk kesehatan gastrointestinal atau pencanaan anak dapat memberikan MPAC paling dini pada saat usia 4 bulan dengan menilai kesiapannya apa yang harus kita nilai yang pertama adalah pasti postur duduknya secara umum anak sudah harus dapat duduk dengan tegak lehernya dan mengangkat kepala secara mandiri jadi sangat penting untuk memperhatikan red flag ataupun tahapan perkembangannya yang kedua adalah melihat ketertarikan anak terhadap makanan biasanya ditandai ketika anak berusaha untuk meraih makanan yang dihadapannya dan menjadi lebih lapar gelisah dan tidak tenang sekalipun ASI masih diberikan rutin tahap perkembangan apa yang kita lihat amati pada anak ketika anak sudah mulai suka memasukkan barang ke mulut kemudian dia sudah suka kalau didudukkan secara mandiri dia tidak mau lagi ditidurkan dibaringkan dia suka sekali ketika diajak untuk duduk dan kemudian dipangku dan sebagainya dan ketika kita bermain pura-pura menyuapkan makanan maka biasanya anak ada respon membuka mulut ketika sendok didekatkan dan tentunya kita berharap pasien atau anak bisa memindahkan makanan dari sendok ke dalam mulutnya nah ini yang perlu kita lihat jadi tahap kesiapan untuk MPAC kita lihat dari sisi mulutnya ketika mulut membuka pada waktu sendok kita dekatkan menyentuh lidahnya atau ketika makanan mendekat itu yang biasanya paling mudah yang biasanya kita lihat yang kedua kita lihat untuk lidahnya apakah lidahnya dia tidak menjulur-julur atau masih melet-melet untuk mendorong makanan yang masuk ke mulut dan yang ketiga adalah ketika makanan itu bisa bertahan beberapa saat di dalam mulut dan kemudian dimasukkan atau dikemuh sampai kemudian ditelan dan yang perlu kita tahu bahwa tidak semua bayi pada saat awal mula MPAC selancar ini karena biasanya upaya awal untuk MPAC seorang bayi memang kadang-kadang pelan karena ini adalah hal yang baru terasa aneh buat bayi karena ini adalah hal yang pertama tetapi memang harus semakin membaik dengan semakin seringnya diberikan MPAC secara tahap perkembangan biasanya bisa kita lihat pada saat 4-6 bulan keterampilan minumnya kita lihat dia minum sedikit dari cangkir masih berceseran atau tidak tetapi ketika sudah bisa mulai minum sedikit dari cup feeding yang dicoba itu menunjukkan perkembangan atau penambahan keterampilan minum yang baik pada seorang anak yang kedua pada saat usia 8-11 bulan maka seorang anak mulai dapat melengkungkan bibirnya pada pinggiran cangkir dan minum dengan sedikit berceceran yang makin matang di usia 10-12 bulan dia mulai pegang sendiri cup atau gelasnya dan pada saat 15 bulan dia bisa minum dari cangkir dengan baik sambil memegang dengan satu atau dua tangannya strategi pemberian MPAC-nya bagaimana kita harus berpatokan bahwa upayakan kita membuat jadwal yang tepat untuk anak karena dengan tepat waktu seperti memberikan sebuah pedoman bagi anak bahwa pada jam ini dia akan mendapatkan makanannya dan diberikan pada saat AC saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi atau paling lambat kita berikan pada saat usia 6 bulan untuk bayi cukup bulan yang kedua adalah adekuat adekuat dalam artian kita sudah harus melihat bahwa kebutuhan energi protein dan mikronutrien anak terus bertambah sehingga AC saja tidak cukup harus kita perhitungkan untuk komposisi MPAC-nya sehingga seringkali ada orang tua tanya cukupkah pakai fortifikasi atau memang kita harus memberikan menu lengkap yang nanti kita akan lihat yang ketiga pastikan untuk persiapan dan pembuatannya menggunakan cara bahan dan alat yang aman serta higienis serta konsisten kita berikan sesuai sinyal lapar atau kenyang anak atau secara responsif frekuensi untuk awalan kita cobakan untuk anak dua kali per hari dengan makanan utamanya tekstur diawali dengan bentukan puree dan kita upayakan untuk sebisa mungkin tidak melakukan paksaan pada anak untuk menghabiskan karena ingat ini adalah pengalaman pertama bagi seorang anak sehingga kesabaran dorongan atau dukungan pada bayi untuk makan menjadi sangat penting satu kali makan bisa diberikan dua sampai tiga sendok makan dan satu kali snack berupa buah bisa kita mulai sebagai bagian dari snack MPAC kita harus mengenal apa yang disebut sebagai feeding rule atau aturan dalam MPAC dari sisi jadwal kita harus mengupayakan ada jadwal untuk makanan utama dan juga jadwal untuk makanan selingan atau snack secara ideal apabila di dalam uji coba tahap awal anak responnya baik terhadap dua kali makan utama dan satu kali snack maka kita bisa meningkatkan jadwalnya menjadi tiga kali makan utama dan dua kali snack atau makanan kecil diantaranya susu dapat kita berikan dua sampai tiga kali sehari tetapi rata-rata memang masih bisa sampai lima kali sehari masih oke karena dua kali masih kita hitung sebagai snack juga masih boleh dan waktu makan memang tidak boleh lebih dari 30 menit bila kita berpedoman pada feeding rule dan air putih hanya boleh diberikan setelah makan sehingga diantara waktu makan saja di tengah-tengah makan tidak boleh sebelum makan juga sebaiknya tidak diberikan terlebih dahulu supaya meminimalkan resiko bayi kenyang sebelum makan untuk faktor lingkungan seminimal mungkin kita memberikan unsur paksaan untuk makan dan tentunya ketika dengan seiring dengan perkembangan zaman hati-hati mainan televisi gadget youtube gawai juga itu akan membantu meningkatkan distraksi sehingga sangat disarankan tidak menggunakan perangkat-perangkat tersebut pada saat makan dan makan jangan diberikan sebagai sebuah reward atas sebuah pencapaian karena anak akan belajar hal yang salah dia akan mendapatkan makan ketika dia mampu melakukan suatu task atau suatu hal yang baik secara prosedural maka kita selalu ajak anak untuk didorong makan sendiri tetapi nanti akan kita lihat bagaimanakah pandangan untuk baby light winning dalam hal ini kalau anak menunjukkan tanda tidak memakan mulutnya ditutup geleng-geleng kepala nangis tawarkan kembali makanan pada saat kesempatan berikutnya setelah 10-15 menit kalau misalnya gagal stop dulu prosesnya kemudian ditawarkan kembali pada kesempatan yang berikutnya pemberian MPAC biasanya kita lihat secara tribulan pada saat 6-9 bulan kita bisa memberikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali snack per hari porsinya seberapa biasanya sampai batasan setengah cup yang 250 mili dengan tekstur yang bubur kental seperti puree ataupun yang lumat halus dan biasanya bayi mulai menggunakan ibu cari dan telunjuknya untuk menunjuk atau meraih makanan yang kemudian bisa kita perkenalkan untuk kapasitas finger foodnya sementara pada saat usia 9-12 bulan kita sudah harapkan anak 3 kali makan utama dan snack bisa sampai 2 kali dengan porsinya berkisar setengah sampai 1 cup yang 250 mili dengan tekstur yang sudah mulai dipotong dicincang dan finger food sudah masuk ketika bayi sudah mulai menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk menunjuk atau meraih makanannya biasanya apa tahapannya biasanya bayi merapatkan bibir ketika disuapi mulai belajar menggigit makanan tekstur yang lebih keras bisa mulai menunjuk makanan tertentu dan menggumamkan kalau misalnya dia sudah waktunya lapar ataupun memberikan sinyal pada saat usia 1-2 tahun asianya memenuhi sepertiga kebutuhan kalori sehingga porsi makan yang kita toleransi tentulah paling tidak 3-4 sampai 1 cup pada saat makan dengan tekstur cincang dan sudah mulai harus diperkenalkan makanan keluarga paling tidak pada saat usia 1 tahun anak mulai mengenal bentuk rasa dan aroma sehingga disini kita akan belajar tentang bagaimana anak-anak yang memiliki sensory issue dan kita berharap anak menggunakan sendok secara mandiri sudah mulai belajar dan beradaptasi komposisi MPAC secara kasar karboidrat berkisar antara 40-60% dengan protein di 20-25% dan lipid di 25-30% dan mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral yang biasanya kita berikan pada saat snek buah salah satunya untuk mendapatkan asupan vitamin maupun mineralnya mengapa sih asi harus tepat waktu karena ketika kita memberikan di bawah usia 4 bulan maka bayi mengalami resiko diare dan juga adanya resiko dehidrasi ketika tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup dan pasti produksi asi akan semakin menurun ketika sudah tidak diberikan secara reguler dan ternyata pemberian makanan yang terlalu dini di bawah 4 bulan meningkatkan resiko anak mengalami alergi terhadap produk makanan tertentu dan bahkan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang dan kenapa kita harus berikan paling lambat rekomendasinya pada saat usia 6 bulan karena ketika kita sudah memberikan di atas 7 bulan kebutuhan kalorinya sudah tidak cukupi dengan pemberian asi sehingga sangat potensial untuk terjadinya gagal tumbuh mulai mengarami anemia defisiensi atau kekurangan sak besi dan juga gangguan tumbuh kembang apa sih yang dimaksud dengan responsive feeding pada umumnya ada 2 pendapat yang masuk di dalam masyarakat yaitu responsive feeding atau makan yang bertanggung jawab terpimpin ataukah kepada baby light winning yang dibiarkan anak untuk makan sendiri kali ini yang akan kita bahas adalah responsive feeding terlebih dahulu pemberian makan bisa kita berikan langsung kepada bayi oleh caregiver atau pengasuh untuk anak yang lebih tua maka kita harapkan dia belajar untuk memegang sendoknya sendiri yang diharapkan apa memang kita selaku caregiver ataupun pendamping harus lebih peka terhadap tanda lapar dan kenyang yang ditunjukkan oleh bayi dan diberikan makanan secara perlahan dan sabar tanpa memberikan paksaan sebisa mungkin kita coba kita coba berbagai kombinasi makanan rasa tekstur serta berbagai macam cara agar anak mau kalau misalnya mulai menolak banyak makanan ingat bahwa ketika seseorang berkenalan tidak langsung cocok sama seperti pada saat kita memulai MPAC satu kali dua kali tiga kali masih ditolak tapi kita boleh menyebut seorang anak tidak suka ketika sudah memperkenalkan 10-15 kali jadi tugas kita sekalian adalah meyakinkan orang tua untuk tidak ragu-ragu mencobakan berbagai macam tekstur rasa dan kombinasi makanan dan sesedikit mungkin distraktor selama makan kita singkirkan terutama kalau anak gampang kehilangan perhatian sewaktu makan karena pada waktu makan ini merupakan periode pembelajaran dan juga pemberian kasih sayang termasuk ketika kita membiarkan anak kontak mata dengan kita yang menyuapi atau kita yang memberi makan dan bukan kepada gadgetnya secara umum panduan MPAC dari badan kesehatan dunia dari asosiasi dokter anak di Amerika maupun dari asosiasi yang berkaitan dengan nutrisi dan kesehatan saluran cerna anak EFSCAN di Eropa kurang lebihnya sama bahwa pada saat mulai MPAC makanan diberikan bervariasi tidak ada larangan memberikan daging tidak ada larangan memberikan unggas ikan telur dan diperkenalkan sesegera mungkin buah dan sayur diberikan sebagai perkenalan pada saat snack tetapi memang kita menghindari minuman yang rendah gisi dan juga asupan jus yang memang kita batasi dari asosiasi dari asosiasi dokter anak di Amerika selalu perkenalkan satu makanan baru pada satu waktu untuk meningkatkan variasi rasa variasi tekstur dan kombinasi makanan dan pilih makanan dengan energi dan nutrien yang adekuat atau memberikan fortifikasi sat besi jadi kalau misalnya memberikan makanan melengkap pastikan dia kaya sat besi dan tidak memberikan susu sapi atau UHT di bawah usia satu tahun serta jus sebelum usia 6 bulan dan pastikan untuk mendapatkan asupan kalsium dari EBSGAN yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk nutrisi dan juga kesehatan saluran cerna pada anak maka kita memperkenalkan satu makanan sama seperti dari AAP demikian pula pemberian susu sapi di bawah satu tahun tidak direkomendasikan dan juga pemilihan makanan dengan fortifikasi sat besi yang mencapai 90% gluten jangan diperkenalkan sebelum usia 4 bulan karena tepung-tepungan ada resiko selain dari faktor MPACD ini yang berbahaya tetapi meningkatkan resiko alerginya dan untuk diet lemaknya diperkenalkan sekitar 25% dari sisi persentase tanpa gula dan garam tambahan ini adalah alternatif sumber protein hewani untuk batita kita lihat bahwa dari daging ayam misalnya sekitar dari 28 gram maka kuantitas proteinnya sekitar 8 gram dan telur ayam mendekati 7,5 gram dibandingkan daging sapi yang 7 gram dan ikan kembung yang 7 gram karena itu anak-anak dengan perawakan pendek akibat malnutrisi atau masalah gisi atau stunting menurut menurut WHO kita dapat memberikan 2 telur ayam per hari karena itu akan memberikan protein yang tinggi dari sisi perspektif hewani kita bisa melihat adanya perbedaan yang sangat berbeda pada saat melihat buku KIA tahun 2015 dan 2020 dan kita bersyukur bahwa ketika 2015 masih menganggap bubur kacang hijau sebagai makanan maka pada saat usia 6-23 bulan berdasarkan buku KIA tahun 2020 menunya sudah tidak lagi bubur sum-sum kacang hijau tapi kita bisa lihat ada nasi putihnya ada telur dadarnya dengan memperkenalkan sayur wortel dan juga protein abati seperti tempe di dalamnya demikian pula pada saat usia 9-11 bulan sudah menggunakan ikan kembung yang juga tidak kalah dari komposisi nutrisinya dan juga semur hati ayam dan juga sayur yang diperkenalkan dari sini kita bisa lihat perubahannya dari yang semula menggunakan protein abati menjadi protein hewani dan ini adalah hal yang sangat positif untuk menghasilkan SDM kita yang baik tentunya nah tantangannya apa pada saat anak sulit makan seringkali kita membuat asumsi anak di suapi ini tidak mau besok tidak mau wah anak ini tidak suka makanan ini seringkali asumsi itu muncul tetapi harus kita ingat bahwa sebaiknya memang mencobakan 10-15 kali dan homemade jauh lebih sehat dan lebih baik dibandingkan dengan makanan yang terfortifikasi sehingga kita tidak merekomendasikan pemberian makanan fortifikasi untuk mpac reguler atau rutin sampai anak usia dewasa kemudian makanan yang baru harus diperkenalkan disajikan bersama makanan kesukaannya karena seringkali pada anak ada rasa ketakutan ketika mencoba hal yang baru sehingga selalu berikan makanan kesukaannya dan hindarkan stigma bahwa ketika anak diberikan bersama makanan kesukaannya dia menjadi tidak mau makan makanan tersebut jangan lupa bahwa orang yang di sekitarnya harus memberikan contoh dan memberikan keyakinan pada anak untuk finger food anak sudah mulai belajar diperkenalkan makan secara mandiri dan nanti kita akan bahas apa sih plus minus nya baby light winning atau membiarkan anak menggunakan finger food sendiri dan ketika anak menolak makan biasanya itu adalah perilaku atau habit seorang anak untuk menunjukkan diri sebagai individu sehingga berikan dan cobakan kembali pada saat momen yang lebih baik dengan tidak menggantikan dengan susu dan sebagainya karena kalau kita memaksa di awal itu akan mengganggu kemampuan alami anak untuk menandai lapar dan kenyang yang sering dijumpai seringkali kita melihat gangguan makan yang ringan dimulai dari picky eater hingga nanti yang sangat parah adanya sensory proses disorder atau masalah pada gangguan pemrosesan yang tentu tidak berdiri sendiri dan seringkali dikaitkan dengan autisme atau autism spectrum disorder yang membutuhkan peran nutritionist salah satunya untuk membantu tersebut masalah apa yang harus kita lihat pada anak yang pertama apakah anak kemampuan urumotornya bagus atau tidak apakah dia ada mengalami gangguan misalnya motorik kasar gangguan keterlambatan perkembangan atau retardasi mental atau gangguan saraf yang mengganggu proses makannya yang kedua adalah kita lihat masalah sensoris tadi apakah dia ada sensory issue misalnya terhadap rasa tertentu tekstur tertentu bau tertentu atau wujud tertentu yang ketiga memang ada selektivitas atau anak yang cenderung memilih sehingga dia memiliki oh aku sukanya dari golongan karbohidrat hanya mau opsi misalnya kentang nasi tapi tidak mau jagung atau dia tidak nyaman dengan makanan tertentu karena perutnya menjadi kembung atau adanya alergi makanan itu biasanya dijumpai dalam hal selektivitas makanan berikutnya adalah penurunan nafsu makan atau keinginan terhadap makanan tertentu atau dia membutuhkan waktu yang lama lebih dari 30 menit untuk menyelesaikan makan dan yang paling sering adalah anak ngemut makanannya atau food pocketing untuk waktu yang lama ketika anak sudah mulai ngemut maka yang kita pikirkan adalah apakah anak ini menolak makanannya atau memang dia kemampuan transport oral atau mulutnya tidak baik dan yang terakhir adalah menggunakan kebiasaan makan untuk menenangkan diri sendiri atau menstimulasi bagaimana kita mengidentifikasi masalah makan yang pertama pasti kita melakukan wawancara pada orang tua atau anamnesis bagaimana kronologinya bagaimana pola makannya berapa banyak frekuensi yang dimakan pada satu kali makan bagaimana kemampuan perkembangannya bagaimana lingkungannya pada saat anak makan dengan siapa anak makan dimana anak makan pada kondisi yang seperti apa apakah nonton tv apakah sambil bermain atau sambil menonton gadget atau youtube dan apakah ada pertengkaran dulu sebelum makan atau justru anak dihukum karena tidak mau makan dan bagaimana riwayat keluarga dengan riwayat sosialnya kalau dari sisi pemeriksaan fisik seperti pada webinar yang sebelumnya maka kita akan melihat dari status nutrisinya baik dari berat berdasarkan usia panjang badan berdasarkan usia berat dan perpanjang badan ataupun indeks masa tubuhnya yang harus kita cari adalah tanda dan gejala kelainan atau abnormalitas dari sisi fisik serta pemeriksaan sarafnya ini adalah beberapa red flag yang berkaitan dengan kesulitan makan pada anak pada saat 0-4 bulan misalnya dia tidak bisa mengisap dengan bagus let down refleksnya jelek kemudian ngisapnya tidak bagus ternyata misalnya ada tong tight atau tali lidah yang pendek kemudian pada saat usia 4-6 bulan kok masih terus tersedak padahal seharusnya belajar untuk menelan dan sambil menarik nafas itu di 3 bulan pertama tapi ketika masih sering tersedak sering cegukan karena salah menelan dan juga menarik nafas nah itu harus kita pertimbangkan apakah ada masalah atau tidak demikian pula pada saat anak-anak mengalami gagal tumbuh pada setiap usia 0-24 bulan pasti ada sesuatu yang harus kita evaluasi apakah anak mengalami masalah dari sisi nutrisi atau memang ada penyakit kronis yang harus kita pastikan sehingga ketika seorang anak mengalami keluhan atau masalah makan gunakan red flag tadi untuk menilai apakah ada red flag yang terlewatkan atau tidak nilai status gisinya apabila anak gisi baik evaluasilah feeding rules-nya kalau feeding rules-nya benar anaknya naiknya bagus tapi orang tua mengatakan bermasalah biasanya ada mispersepsi daripada orang tua sehingga kita harus melakukan upaya edukasi feeding rules-nya kembali tetapi ketika ada feeding rule yang salah maka kita kategorikan sebagai inappropriate feeding practice yang harus kita perbaiki dan dilihat evaluasinya dalam dua minggu ternyata misalnya kita dapatkan anak mengalami gisi kurang kita cek feeding rules-nya salah maka tata laksananya adalah memperbaiki feeding rules tetapi kalau sudah benar jangan-jangan anak memang small eaters sehingga strateginya kalau anak-anak yang small eaters selain kita tetap mengupayakan feeding rules maka kita memberikan makanan yang berkalori tinggi bahkan jika perlu kita menambahkan oral nutritional support atau bagaimana kalau kita memperbaiki feeding rule yang tidak tepat kita berikan edukasi kita terapkan aswa nutrisi pediatri yaitu diawali dengan pengukuran secara lengkap berat badan panjang badan dan juga lingkar kepala tentukan status gisinya buatkan kira-kira kebutuhan nutrisinya dan juga bagaimana jalur yang bisa ditempuh apakah ada gangguan kalau misalnya makan dari mulut atau tidak misalnya pada anak yang mengalami kelumpuhan tentu membutuhkan alat bantu atau anak yang mengalami bibir sumbing tentu membutuhkan alat bantu dan kemudian lakukan pemantauan dalam 1-2 minggu jika penerapan feeding rule sudah benar dan berapa dan naik berarti memang penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan sehingga edukasi menjadi pilihan yang oke tapi kalau ternyata feeding rule salah harus kita perbaiki kembali jika feeding carilah sebab lain yang dimaksud cari sebab lain ini apakah ada small eater artinya kalau small eater seperti yang kita bahas tadi dan juga kalau misalnya dia lebih secara sistematis makanan yang baru gaya pengasuhan ada tiga yang sering dibahas yang pertama permisif artinya orang tua anaknya tidak mau makan tidak apa nanti diganti susu itu juga bukan menjadi satu pilihan yang baik yang kedua adalah otoriter jadi kita harus paksa anak harus menuruti apa yang mau kita berikan atau parenting style yang ketiga memang otoritatif artinya kita tetap mengendalikan tetapi kita memberikan pilihan pada anak tetapi kendali tetap di pihak orang tua atau caregiver-nya dengan memberikan beberapa opsi makanan sehat yang lain dari sisi jadwal dan komposisi maka snack diberikan diantara waktu makan sehingga jangan berdekatan dengan waktu makannya anak akan menolak snack ataupun makannya secara tidak langsung matikan tv matikan youtube dan juga matikan gawai pada saat makan gunakan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi saat memberikan makan pada anak dan memberikan variasi pilihan rasa dan jenis makanan yang sehat nah bagaimana dengan keamanan tangan pastikan makanan yang kita berikan bersih dimasak dengan benar dipisahkan bahan yang mentah dengan yang matang gunakan air dan bahan baku yang aman serta penyimpanannya dalam suhu yang benar karena harus kita ketahui ketika bakteri bertumbuh pada derajat suhu 5-60 derajat sehingga kalau kita menyebut makanan matang upayakan diantara 60-100 derajat dan ini adalah aturan penyimpanan makanan yang dimasak baik pada chiller atau kulkas biasa maupun pada freezer sehingga kadang-kadang kalau kita simpan buah atau sayur yang sudah disaring lebih dari 3 hari diberikan maka ada potensi memberikan efek pada anak tersebut diare atau keracunan makanan nah ini yang dapat dijadikan panduan dan protein hewani harus diberikan sejak 6 bulan dengan kondisi matang jadi untuk orang tua caregiver yang memberikan sushi yang mentah sangat tidak direkomendasikan untuk pada saat usia ini dan pisahkan talenan bahan mentah dan matang supaya kita memperhatikan kebersihan tangan dan peralatan kemudian madu baru diberikan untuk anak di atas 1 tahun dan kita boleh segera menambahkan penambah kalori seperti minyak mentega dan santan serta menghindari kadar lemak yang tinggi pemanis dan penyedap rasa tambahan kenapa? supaya anak belajar rasa alami dan zehat tentunya ketika kita sudah memberikan perangkat ini di awal maka ekspektasi seorang anak terhadap makanan akan lebih tinggi nah kemudian kita akan bahas sedikit tentang baby light winning bagaimana pendapat WHO dan IDAI pada saat ini belum ada dukungan untuk memberikan baby light winning secara penuh ada bayi yang memulai MPAC sehingga rekomendasi dari WHO dan IDAI adalah tetap responsive feeding walaupun dengan baby light winning bayi akan dibiarkan mengeksplorasi makanannya dan memutuskan sendiri berapa banyak yang dimakan kita memberikan kesempatan ini pada saat snack time untuk finger foodnya dan pada sesuai rekomendasi IDAI bayi disuapi dan pada saat besar diajarkan untuk makan sendiri tetapi pada baby light winning tidak ada aktivitas swap menyuap oleh orang tua atau caregiver dan makanan yang diberikan tidak melalui puree atau gubur umat halus tetapi langsung kepada finger food yang kira-kira bisa dipegang bayi dan sementara kalau dari kita pada saat ini selalu dari makanan yang lembek dan tekstur yang ditingkatkan menjadi kasar sangat sedikit penelitian tentang efektivitas BLW dan di Indonesia sendiri belum ada sehingga kita belum berani merekomendasikan pilihan cara MPAC yang seperti ini tetapi untuk finger food tetap kita mulai di 8-9 bulan pada anak bayi kita berikan makanan dengan sabar tanpa paksaan dan tidak semua makanan bisa di BLW sehingga menunya menjadi terbatas makanannya menjadi sangat sederhana misalnya dikukus dan juga tingkat stres dan cemas ibu berkurang karena bayi dibiarkan untuk mengeksplorasi atau menikmati dirinya sendiri sementara kalau orang tua caregiver yang memimpin ketika melihat anak tidak menghendaki makanannya dan sebagainya akan menimbulkan rasa cemas atau tidak nyaman pada seorang ibu atau caregiver tetapi pada saat ini walaupun BLW dikatakan mengurangi risiko anak menjadi picky eater belum ada bukti ilmiahnya sehingga kita tetap mengupayakan meminimalisir distraksi saja pada saat makan sehingga membuat anak berinteraksi dengan kita dan bisa melatih anak untuk secara terpimpin belajar termasuk pada saat finger foodnya pun tidak kita tinggalkan sebagai upaya untuk sensory stimulation mungkin itu yang bisa disampaikan terima kasih atas perhatiannya oke itu tadi materi yang kedua yang sudah disampaikan oleh dokter Andreas Budi Wijaya boleh dong kita kasih reaksi kita teman-teman seperti tadi di awal nah ini seperti saya ini ya boleh kasih tepuk tangan juga di kolom chat untuk kolom chat sudah saya open kembali ini oke sekali lagi terima kasih kepada dokter Andreas untuk materi yang kedua dan kita akan masuk di sesi tanya-jawab nah ini teman-teman saya akan langsung buka teman-teman bisa angkat tangan atau mungkin bisa bertanya melalui kolom chat nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dokter Andreas mau nijin saya sebagai moderator ingin bertanya nih dokter Andreas terkait dengan materi yang sudah disampaikan nih ya teman-teman gak apa-apa ya oke tadi di awal dokter Andreas mengatakan nih teman-teman mengatakan kalau MPAC ini penting khususnya ketika nutrisi dari AC sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gisi seorang anak nah ini hal baru buat saya dan kapan ya dok AC ini dianggap sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gisi sehingga perlu MPAC dokter Andreas baik terima kasih Mas Bayu jadi kalau misalnya kita lihat pada saat usia 6 bulan kita tidak bisa mengandalkan 100% kalori dari AC karena memang di sana mungkin hanya memenuhi sekitar 60-70% dan mungkin ada beberapa orang tua atau ibu yang merasakan ketika AC-nya sudah mulai berkurang nah itu juga menjadi salah satu penanda bahwa ini saatnya memikirkan bahwa kalori daripada MPAC sudah tidak cukup lagi biasanya pada saat usia 4-6 bulan kita pertimbangkan itu Mas nah itu ya teman-teman ini satu ilmu juga bagi saya untuk mengedukasi khususnya teman-teman di poli ataupun di rumah di pelayanan masyarakat ada banyak nih edukasi yang dapat kita berikan kita sharingkan ke masyarakat khususnya buat mitos-mitos atau berita-berita yang masih jadul ya teman-teman masih bisa jadi dipegang masyarakat dan ini kita bisa benarkan ya teman-teman oke pertanyaan di kolom chat dari Kak Anisha Firliana Budiman dok mohon izin bertanya apakah makan jajanan Ciki warung diperbolehkan untuk anak 2 tahun nih dok wah ini juga ya teman-teman oke terima kasih Kak Anisha bagaimana dokter Andres jadi seperti yang kita ketahui sebetulnya untuk Ciki ataupun golongannya sejenisnya bukan merupakan makanan yang sehat sehingga kalau dari sisi atau perspektif kita tentu tidak direkomendasikan untuk pemberian Ciki untuk menunjang makanan sehat untuk anak 2 tahun tetapi ya sebagai variasi atau perkenalan makanan yang biasanya orang tua sudah mulai memberikan baik tanpa izin maupun dengan seizin dokter anaknya begitu tetapi prinsipnya sebenarnya tidak untuk memberikan kandungan nutrisi yang sehat dan sebaiknya memang tidak kita berikan nah itu ya jawabannya dari dokter Andres dari Kak Anies sebaiknya jangan ya tidak diberikan kepada anak oke selanjutnya dari Bidan Melani lagi nih dari Bekasi dok maaf mau bertanya jika bayi sering cekukan sehabis minum asih cara apa yang mesti kita lakukan agak cekukannya cepat berlalu dok kalau didiamkan kan memang bisa berhenti dengan dirinya cuma agak lama ya dok bagaimana dokter baik kalau misalnya kita lihat bayi-bayi sering cekukan pada saat minum asih maka yang kita lakukan pertama adalah menenangkan terlebih dahulu dan kemudian menempelkan kembali kepada ibu kenapa karena sebetulnya cekukan merupakan penanda belum matangnya kemampuan anak untuk menarik napas dan juga menelan sehingga dengan menenangkan sebentar kemudian menempelkan kembali kepada ibunya untuk dalam posisi menyusu itu akan memberikan syuting atau rasa nyaman pada bayi yang diharapkan bisa mempercepat anak merasakan relaksasi dan juga mengurangi cekukannya supaya lebih cepat selesai daripada hanya didiamkan nah begitu ya bubi dan melani seperti tadi materi yang dokter Andres bilang tadi saya juga dengar kalau ini semua ini masih pengalaman pertamanya bayi teman-teman sehingga masih perlu perhatian dari orang tua yang lebih lagi dan cara-cara untuk mengantisipasinya pertanyaan yang terakhir ini teman-teman tinggal pertanyaan karena ini waktu sudah hampir menunjukkan jam 3 dan akan ada informasi dari panitia yang perlu saya sampaikan pertanyaan terakhir dari Kak Refi Mariska dok izin bertanya untuk anak 2 tahun diberikan susu kotak UHT Fresh Milk dan teh apakah bisa ya dok bagaimana Dr. Andreas baik oke jadi kalau pada asa anak di atas 2 tahun tentu kita memberikan susu kotak UHT Fresh Milk sangat boleh tetapi saat ini yang harus dilihat adalah komposisi susunya jangan sampai kita membeli banyak yang berlabelkan UHT tetapi ternyata komposisi susunya hanya 20% sampai 30% pastikan komposisi susunya memang sesuai dengan yang kita harapkan itu dari perspektif UHT kemudian bagaimana dengan anak-anak yang bakat alergi susu apakah selamanya tidak boleh mengkonsumsi susu sapi jawabannya tidak artinya seiring dengan bertambahnya usia pada saat usia 2 tahun 80% anak sudah tidak alergi terhadap susu sapi dan pada saat usia 3 tahun 90% anak sudah tidak ada alergi susu sapi sehingga boleh kita perkenalkan UHT tersebut dia membuang sapi sehingga kalau misalnya mengalami anemia cuman kalau sebatas untuk memperkenalkan boleh dan sarannya tidak setelah makan karena anak sudah makan daging dengan baik makan protein hewani hati daging merah setelah itu minum teh maka kandungan sapi tidak akan diserap dengan baik begitu nah itu ya jawaban dari dokter Andreas terkait pertanyaan dari Kak Revi Mariska saya harap semoga terjawab ya teman-teman buat pertanyaannya dan pertanyaan tersebut mengakhiri sesi kedua kita hari ini sekali lagi terima kasih dokter Andreas Budi Wijaya saya mau licin teman-teman berserta dokter Andreas saya mau screenshot lagi nih kita foto bareng dokter Andreas buat saya serahkan ke panit iya ya oke nah ini udah kumpul semua satu dua tiga kali lagi oke satu dua tiga oke sudah teman-teman nah sebelum dokter Andreas meninggalkan tempat saya mau izin dok seperti biasa closing statement untuk buat semangat kita nih apalagi kita dari berbagai profesi dan daerah dalam menyikapi MPAC bagaimana dokter ya baik terima kasih mas jadi kita memang menekankan kepada orang tua dan tugas kita di daerah dan juga di tempat-tempat yang terutama tidak banyak dokter anak untuk meyakinkan mereka bahwa MPAC adalah hal yang penting bagi anak cuman kita harus memberikan edukasi kapan waktu yang tepat yaitu antara 4 sampai 6 bulan nilai kesiapannya siapkan komposisinya sehingga ketika teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa menginisiasi MPAC dengan nutrisi yang baik saya rasa akan menjadikan anak-anak mencapai generasi emasnya di tahun 2045 harapannya seperti itu amin terima kasih dokter Andreas buat materi sampai closing statement dan saya persilahkan dok apabila ingin meninggalkan su terima kasih sami-sami dokter Andreas oke teman-teman saya akan share ini teman-teman karena tadi materi 1 dan kedua sudah kita terima ya teman-teman dan artinya berakhir sudah untuk materi webinar kali ini sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman buat tetap ini ya minta akses terlebih dahulu ini kalau saya lihat ada partisipan 95 ini masih kurang 50 orang yang belum join saya harap bisa minta akses karena saya takutnya kalau tidak ikut join karena zoom ini ter-encrypt langsung jadi kita record kita berikan kepada LMS takutnya yang tidak ikut ini tidak dapat SKP nantinya oke saya akan share video sekali lagi untuk cara minta akses di LMS selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin itu saja ya informasi yang saya ingin share selain itu saya juga mau share mengenai informasi webinar selanjutnya apabila teman-teman yang masih membutuhkan SKP ini ada dua ya teman-teman yang pertama kita akan ngomongin SD versus ADHD bagaimana pendekatan klinis dan terapi bicara pada anak dan ini dapat 6 SKP lumayan banyak teman-teman bisa daftar di panitia yang tertera lalu yang kedua teman-teman juga bisa join nih tanggal 27 September ini ada 5 SKP dengan sesuai harga yang tertera dan panitianya tetap sama teman-teman bisa chat saja panitianya dan bisa ikut join webinar untuk mendapatkan SKP mungkin itu saja yang bisa saya share nih teman-teman oke inti dari webinar kesehatan kali ini ya teman-teman sangat penting dalam merencanakan menu untuk menambah gisi bayi dalam 6 bulan dengan memenuhi gisi kebutuhan gisi seimbang dengan memberikan kombinasi makanan bergisi memperhatikan bentuk dan makanan secara bertahap ditambah memberikan rasa bervariasi dengan bahan alami lalu juga transisi AC ke MPAC jangan lupa bagi teman-teman dalam mengedukasi atau mungkin sekarang jadi ibu nih dari seorang bayi yang masih 6 bulan atau lebih dari 6 bulan tetap konsisten tetap sabar tetap melakukan pengamatan dan melakukan pengamatan alergi dan intoleransi lambung dan yang terakhir ya teman-teman jangan sampai pendampingan bayi atau peran ini digantikan oleh gawai atau smartphone dalam prosesnya kita ajarkan bayi berpartisipasi dalam makan sehingga skill-skillnya pun terasa mungkin itu saja dari saya dan ini kalau saya lihat di kolom chat ada pertanyaan mengenai ikut sertaan untuk semua webinar teman-teman di LMS ini semua sama teman-teman jadi SKP-nya jadi satu jadi mestipun dari semua profesi SKP-nya sama ya sertifikatnya sama jadi yang mengeluarkan sekarang bukan dari BPNI atau ID ini sekarang saya lihat nih langsung dari Kementerian Kesehatan melalui website tersebut ya teman-teman di LMS belum di-across masih minta akses kalau minta akses maksudnya apakah minta verifikasi ya Kak Dini Eva karena kalau minta akses itu dilakukan sendiri oke tolong bantu di-across nah ini teman-teman untuk verifikasi akses dilakukan oleh admin Kemenkes dan ini ditunggu saja yang pasti teman-teman akan diberikan akses oleh admin Kemenkes karena ini ada 150 orang juga yang ikut join jadi satu per satu ya teman-teman yang terakhir link absensi link absensi sudah tidak ada semuanya absen melalui LMS-nya sendiri-sendiri lalu diverifikasi oleh Panitia dan nanti diberikan akses oleh admin Kemenkes sendiri terima kasih atas pemberiannya materi yang sudah berjalan dengan baik terima kasih dokter Yudi Prasetya dan terima kasih kali lagi teman-teman dan yang terakhir dari saya sebagai penutup saya berharap ilmu atau strategi kita khususnya untuk mengembangkan ilmu kita mengenai MPAC dan AC menjadi strategi ya teman-teman kita bisa jadikan bahan atau strategi yang bisa kita terapkan dalam layanan kesehatan atau mungkin kita bisa bagikan buat rekan tenaga sejauh kita untuk memaksimalkan pelayanan yang kita berikan waduh saya sampai pelepotan ya saya Pak Irma Wicang sana sebagai moderator saya senang banget lihat teman-teman yang sangat aktif dalam webinar kali ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya selama webinar berlangsung sebelum saya siang-siang makan bakso berkuah jangan lupa ditemani minum kopi selamat jalan dan selamat berpisah sukses lagi dan sampai bertemu kembali wabillatom wikwalidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gracias adios terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati